Sejumlah pelari terlihat mengenakan kostum unik dan ikut lari dengan ribuan pelari lainnya dengan jarak sejauh 6 km di acara Bang Jateng Fancy Run. Para peserta mulai berlari dari Lawang Sewu, melewati sejumlah ruas jalan utama di Kota Semarang hingga finish. Sejumlah pelari yang mengenakan kostum unik pun terlihat santai dan gembira, meski sedikit kesulitan dengan kostum yang mereka pakai. Dan kehadiran mereka membuat suasana acara Bang Jateng Fancy Run ini menjadi semakin meriah. Konsep kostumnya dari Bali ya, dari budaya barisan. Ini berapa lama bikin atau konsep? Kalau ini saya punya sendiri ya, sudah 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu? Berarti persiapan yang berjaya 3 bulan yang lalu? Sudah, sudah di-preparekan dari dulu. Dari 3 bulan yang lalu? Iya. Sudah tahu memang mau ikut yang buat ini? Dari tahun kemarin, dari prinsip Bang Jateng ini sudah ada base kostum, jadi sudah dipersiapkan sejak lama. Direktur utama Bang Jateng, Supriyatno, mengatakan antusiasme peserta sangat tinggi, apalagi saat ini status pandemi telah dicabut oleh pemerintah. Dia bersyukur kini Bomar sudah menjadi IPP Nasional dan agenda para pelari. Ini adalah rangkaian dari 10 titik yang akan kita laksanakan. Dan satu hal yang dari ketiga aktivitas, kita bisa melihat bahwa setelah pandemi COVID-19 ini, betapa besar minat para runners untuk mengikuti Borobudur Marathon. Dan tambahnya Borobudur Marathon sudah menjadi bagian atau event nasional dan itu menjadi sebuah agenda dari para runners. Bahkan kalau kita lihat kemarin seperti di Bandung, hari ini, betapa mereka punya kebanggaan. Dan satu hal yang saya dapatkan dari teman-teman pesertaran, bahwa keberadaan Borobudur Marathon ini diupayakan dan telah terlihat bahwa penyelenggarannya prima. Itu tidak mengatakan bisa dibanggakan. Sementara itu, Direktur Bisnis Kompas Lukminto Wibowo mengatakan, kelahiran Bomar 2023 nanti akan dibuka seluruh kategori, mengingat status pandemi COVID-19 telah dicabut. Namun biayanya tetap membatasi peserta hanya 10 ribu orang, meskipun antusiasme peserta melebihi kota tersebut. Sebab, jalur setempat yang kurang lebar sehingga tetap dilakukan pembatasan agar para pelari tetap nyaman. Kategori kita jalankan, karena sudah engemi, jadi ada tenke, ada half marathon, ada marathon, ada yang talent, semua kita jalankan. Jadi semua rute nanti aktif dijalankan, termasuk yang profesional ya, atlet-atlet nasional kita juga jalankan. Diharapkan lewat kelahiran Bomar bisa memunculkan bibit pelari nasional. Selain itu juga bisa mengangkat perekonomian daerah terutama pelaku MKM sesuai keinginan inisiator Bomar, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.